Halo Sobat Brainly, pada soal kali ini kita akan menyelesaikan soal tentang pecahan. Diketahui 5 perdapan ditambah 7% yang ditanyakan adalah tentukan hasilnya dalam bentuk desimal atau persen. Mari kita jawab, jadi 5 per 8 ditambah 7%, langkah pertama yang kita lakukan kita ubah semuanya menjadi pecahan desimal. 5 per 8 jika kita jadikan desimal berarti sama kayak 5 dibagi dengan 8, sehingga 5 bagi 8 0,6, kali 8 itu 48, ini 50 ya. 20 bagi 8 adalah 2, ini 16, 40 berarti 5, 0,625. Sedangkan 7% bisa kita ubah menjadi 7 per 100 atau 0,07. Sehingga hasil penjumlahannya kita bisa jumlahkan 0,625 ditambah 0,07. Sehingga hasilnya kita bisa jumlahkan secara bersusun 0,625 ditambah 0,07. Sehingga akan didapat hasil 0,695. Kita bisa tuliskan 0,695 atau jika kita ubah menjadi persen berarti 0,695 dikali 100 persen. Sehingga akan didapat 69,5 persen. Jadi dapat disimpulkan hasil dari 5 per 8 ditambah 7 persen itu adalah 0,695 atau 69,5 persen. Terima kasih telah menonton!